Intro Dukungan orang-orang di sekitar Fathia membuat nyatanya tak terbendung lagi kala itu. Bergabung dalam kumpulan UKM yang berisi orang-orang hebat membuatnya semakin mengkilap di usianya yang masih sangat muda. Saya yang pertama sudah saya ceritakan kepada Anda ada apa di episode 2 Jempol kali ini. Seperti biasa kalau saya jalan-jalan untuk ketemu orang-orang luar biasa yang merintis dari nol sebuah usaha mandiri. Ini tentu ceritanya macam-macam. Tentu ceritanya itu beragam. Jadi itu menjadi sebuah apresiasi yang layak untuk kita acungi dua jempol. Mengingat perjuangan mereka untuk bisa merintis usaha sendiri. Ini apa ya? Ya ada sorone, ada kudunangise, ada senenge, moro-moro orderan banyak, dan lain sebagainya. Sekarang saya berada di mana? Jauh ini, Jauh? Tropodo. Wilayah Tropodo. Tropodo itu ikut Surabaya atau ikut si Dwarjok? Perbatasan. Surabaya Coret. Perbatasan. Kita ada di sebuah rumah yang homey banget. Rumah yang nyaman sekali. Di luar tadi kita sempat diperintikan Satpam karena kita bingung mau kemana. Saya tanya Satpamnya, saya mau ke rumah yang produksi coklat. Satpamnya bingung. Tanya alamat, nunggu dibales. Akhirnya rumahnya Pak Dhani. Betul? Deni. Pak Dhani. Dan saya ketemu dengan anaknya. Nomor berapa ini? Nomor dua. Cakep kan harusnya menurut saya? Iya. Wahai para orang tua-orang tua, warga-warga yang punya anak cowok cakep, boleh langsung main ke sini. Saya dikenalkan dengan Pak Fathia namanya. Namanya lengkapnya adalah Fathia Multazam. Keren banget. Kalau adanya nama siapa? Kalau mbaknya yang di belakang nama siapa nih? Mbak Har. Mbak Pak Dhani. Mbak Har. Mbak Har. Apa kabar Mbak Har? Baik ya. Lagi kerja aslinya sudah pulang jam 4 tadi. Tapi karena mau kedatangan saya, dia jadi mau macam TV. Mbak Fathia apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Mbak Fathia ini punya sebuah brand yang dikenal untuk sampai hari ini, Alhamdulillah sudah levelnya nasional banget, Indonesia banget. Ada Patis Cokolade. Nah, nanti kita tanya kenapa namanya Patis dan kenapa Cokolade gitu ya. Coklat apa nih? Kenapa kok menjadi sebuah hal yang masterpiece yang masuk dalam program Buai Jempol? Karena usianya masih sangat muda, betul ya? Bapak Tia ya. 21, masih sekarang proses skripsi, tapi sudah punya usaha yang omsetnya wah luar biasa. Tapi kita tidak akan bahas omsetnya. Kita bahas dulu soal produknya. Bapak Tia ya. Ya. Ini kuliahnya khusus loh, khusus kuliner loh kuliahnya. Berarti memang sudah sangat expert soal coklat ya. Ada hubungannya nggak sih kuliner sama coklat ya? Masuk kuliner ya? Sedikit-sedikit. Nah, tapi kita tidak akan bahas kuliahnya ya, Mbak. Patis Cokolade apa sih ini, Mbak? Sebenarnya ini coklat dalam botol kaca yang kita sajikan secara unik gitu. Kan biasanya coklat itu kayak bar, potongan, atau pralina. Nah, kali ini tuh dalam botol kaca. Jadi ketika orang makan tuh kayak ada sensasi yang kayak sensasi apa ya? Kayak wah unik nih coklatnya dalam botol kaca. Dan ini juga bisa dipakai lagi botol kacanya setelah di... Coklatnya habis? Ya, setelah coklatnya habis, dipakai lagi. Jadi ramah lingkungan. Waktu saya dapat kontaknya beliau, Cie beliau ya. Saya ingat-ingatlah ada salah satu lagu penyanyi dari luar negeri, kalau nggak salah Christina Perry ya. Love of Jar ya, bener ya? Jar of Heart. Jar of Heart, bener. Nah, ini coklat dalam topless itu berarti coklat of jar ya? Jar of chocolate. Chocolate in jar. Nah, kayak soalnya saya inggris, saya kemenggris. Kenapa memilih untuk menyajikan sebuah hal yang berbeda? Ini kan, kalau kita bicara soal coklat, orang, aduh, nggak mau ribet. Aku pengen makan coklat, sudah tinggal sobek bungkusnya, kita makan, word, 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 selesai. Kenapa harus memilih dalam kemasan botol kaca? Apakah ini yang dibutuhkan masyarakat? Karena kan secara marketingnya, pasti Mbak Fathia sudah berpikir bahwa, aku pengen apa sih? Jadi itu sebenarnya ceritanya agak panjang ya, tapi disingat aja. Jadi awalnya emang saya tuh suka bikin kue kan, karena kuliahnya emang masak. Nah, kebetulan, saya tuh temen-temennya banyak di Jawa Barat gitu. Jadi ketika mereka pengen dikirimin kue, nggak bisa karena sifatnya basah gitu kan. Jadi udah keburu, hancur duluan kan. Pernah tuh nyoba kirim ke Bandung, ke Sabat gitu, ke Jogja juga pernah. Tapi udah hancur, walaupun rasanya masih enak gitu. Apple pie, apple pie, apa-apa itu. Akhirnya temen-temen tuh kayak pengen dikirimin gitu kan, yang di Jawa Barat yang lainnya. Kirimin doang, Pat, kirimin gitu kan. Akhirnya saya tuh mikir suatu, gimana ya caranya biar bikin suatu produk yang dia tuh tahan lama, bisa dikirim kemana-mana, sama mudah diproduksi. Akhirnya setelah saya, kan saya sering buka Instagram, scroll-scroll makanan unik, dan disitu saya nemu, wah bisa nih kayaknya bikin chocolate ginger, kan tahan lama, bisa kirim kemana-mana. Akhirnya yaudah saya realisasikan dalam waktu tiga minggu pas itu. Tiga minggu saja. Oktober 2017, ingat banget. Kudu itu perjuangannya kayak awal-awal ngerjain semua tempat sendiri gitu kan. Oktober 2017 berarti sekarang sudah dua tahun. Hampir dua tahun. Satu tahun lebih sembilan. Dan ternyata apa yang diputuskan Mbak Fathia hari itu, untuk kemudian memilih, oke ini bisa jadikan, ya awalnya karena temen sih, kebutuhan temen yang suka minta dikirimin hasil kreasinya, tapi ternyata bisa menantangkan ruang. Patis Coklat Cokolade. Patis itu adalah nama kecil dari Mbak Fathia, dipakai merek karena dulu tinggalnya banyak di Jawa Baratnya, dan sekarang ternyata mendatangkan rezeki yang luar biasa. Awal dulu saya yakin sendiri, kreasi sendiri, mikir sendiri, aku kesana beli ini sendiri, jarnya belanja sendiri, dan segala macem, masih nyari bentuk, dan segala macem. Terus akhirnya menemukan titik, pasnya itu momennya waktu apa, karena kemudian ada hadir. Kalau misalnya pegawai setelah 6 bulan sendiri, enggak tahu ya, pas saat itu ngerasa kayak yakin banget, kayak ini pasti keren banget, bakalan jadi. Iya, bakalan jadi, kayak yakin banget, yakin banget, dan ternyata emang setelah itu, responnya sih luar biasa, kan awalnya kayak mau ambil 50 jar dulu kan, dari Jakarta kan, ke sini botolnya gitu. Pas mau ambil 50, mikir kan, kalau misalnya terlalu sedikit, takutnya udah males di tengah jalan, kalau ada kendala, ah males lanjutin gitu kan. Akhirnya, yaudah deh, saya mau ambil langsung 300 gitu kan, rencananya dalam waktu 3 bulan abis gitu kan. Ya ternyata dalam waktu sebulan pertama, itu udah abis semua 300. Dan itu dijual online ya? Iya online gitu. Ternyata responnya luar biasa gitu, dari teman-teman terutama, disitu kayak ngerasa, wah di luar duga as. Nah ada feedback yang positif, yang didapat Mbak Fathia, dan itu membuat Mbak Fathia akhirnya, oh padahal sudah pesen sangat banyak, dengan target sekian. Itu untuk nantangin diri sendiri sebenarnya kan. Iya, dan ternyata responnya, wah luar biasa sih, di luar dari dugaan saya gitu. Dan waktu itu, begitu terima hasil dari penjualan, wah ini cocok nih untuk diputer lagi gitu ya? Iya, iya, langsung dibalik lagi. Yang menarik adalah Mbak Fathia masih sangat muda, juga masih mengenyambang kuliah, tapi sudah berani memutuskan untuk membuat sebuah apa ya, ini bisa dibilang, ini milenial yang gak pengen sia-sia hidupnya. Beneran ya Mbak ya? Karena banyak banget, generasi milenial yang mungkin hanya, A, B, C, ngomong omdo, 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 ngomong doang, tidak ada realisasinya. Tapi apa yang dilakukan Mbak Fathia sudah sangat positif sekali. Mbak Fathia ini tergabungkah dalam UKM, entah di provinsi, atau di kota Surabaya, atau keupatan Sidoarjo, atau memang berdiri sendiri? Gabung sih, awalnya kan sendiri, cuma kan harus ikut komunitas, biar makin banyak koneksi, dari Caluti juga, terus ke Dolly juga, terus dari situ emang kerasa banget sih, banyak banget, kayak tawaran-tawaran, buka stand di Grand City, atau dimanapun sih. Dan itu yang membawa akhirnya, perjalanan Mbak Fathia sampai hari ini pun, semakin menemukan banyak relasi baru. Yang menarik warga, kalau kita bicara soal kreasi ya, namanya orang bikin makanan, apapun itu frozen, makanan langsung bisa dimakan, yang hangat, yang dingin, lidahnya orang beda-beda, apalagi untuk urusan coklat. Coklat itu sama kayak kopi, orang menikmati coklat punya cara tersendiri, orang menikmati kopi juga punya cara tersendiri. Masih ingatkah pengalaman pertama kali memasarkan, kemudian ada yang bilang, kok gak enak sih? Kalau yang pertama sih, itu kan temen yang beli ya, dan di situ feedbacknya bagus. Terus setelah beberapa kemudian, ada yang bilang kurang enak, cuman wajar lah ya kan, setiap orang kan punya selera lidah yang masing-masing, jadi lebih fokus sama yang banyak bilang enak, dibandingin satu bilang enak sih. Oke, oke. Jadi memang untungnya, tapi ya itu juga menjadi ini gak mbak? Aku setiap hati-hati nih, intropeksi gitu ya, cuman kita ngeliat dari suara yang lebih banyak sih sebenernya, karena yang bilang itu cuman, sekitar 2% dari sisanya itu bilang enak gitu. Awal dulu ada 5 varian rasa kayaknya, karena di banner ini, ini banner yang lama. Pertama, ini ada 5 varian rasa, sekarang sudah ada? Sekarang ada 7, cuman ada edisi marshmallow. Dan ini menjadi sebuah apa ya, masing-masing punya customer sendiri-sendiri, dan tentu saja mbak Fathya juga sadar betul, konsekuensi dari membuka usaha ini adalah konsistensi. Saya mau tanya sekarang, karena usianya masih sangat muda, kemudian butuh konsistensi, tentu bukan hal muda. Ya, betul sekali. Eh deh, gue temen, ayo nonton. Kemudian kalau tidak itu tugas kuliah menumpuk, atau tidak itu, ABC banyak. Sebenernya bukan institusi bisa ya? Ditahan dulu, ditahan dulu. Setelah jeda kita akan kembali, karena musuh ngobrolan kita ini masih sangat muda, dan potensinya masih sangat luar biasa, untuk membuktikan bahwa Jawa Timur, itu punya orang-orang yang luar biasa seperti wapak. Setelah jeda kembali, jangan kemana-mana. Cantik, smart, detail, jeli memanfaatkan peluang, dan luar biasa. Masih ada lagi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.